Maka saya katakan bahwa kalau seperti ini, maka SK Bukati itu cacat hukum. Kalau dia cacat hukum, maka batal dari hukum dan matang kepala desa itu harus diaktifkan kembali. Jadi ini, jadi prosesnya ini harus baik. Karena saya melihat juga di SK itu, surat keputusan pemerintahan kepala desa itu, dari konsideras memimbangnya. Itu kalau kepala desanya, matang kepala desa, Bukati bisa menang. Dia bisa menang, karena proses di PTBN juga tidak betul. Prosesnya juga tidak betul itu. Belumlah kalau kita lihat daftar hadiah yang menandatangani musuh, kita percaya. Ada orang meninggal. Ada orang yang sudah meninggal, juga ada tangan-tangannya di situ. Itu kan lucu itu. Meninggal dia tanggal 9, tangan-tangannya ke tanggal 12. Bayangkan, orang yang sudah meninggal tanggal 9, dikuburkan tanggal 9, tanggal 12 dia tangan-tangannya. Musuh tidak percaya kepada umum. Ini untuk mengenuhi jumlah sebanyak-banyaknya penandatangani musuh. Akhirnya tanpa sadar, belum lagi dua. Dari seratus lebih itu, ada beberapa orang yang bergerak tanda tangan-tangannya. Saya dong ini, naksunya luar biasa sekali untuk mempertimbangkan kepala desanya. Sampai di atas sudah tanda tangan, di bawah juga tanda tangan lagi. Orang yang sama. Pada usia selalu, saya dapat informasi dari pengagas yang mengadukan supaya ada dewa di tengah jalan. Ternyata tangan-tangannya itu mau terima bantuan yang lain. Saya juga rasa menggunakan barang itu. Lanjut, lanjut, lanjut. Lihat, jadi ini pancingan yang berhasil. Membuka tabir. Jadi kita mulai dari prosesnya yang tidak bagus. Kalau prosesnya berkualitas, kita akui. Tapi kalau prosesnya seperti ini, maka saya katakan bahwa kalau seperti ini, maka SK Bukatin itu cacat hukum. Kalau dia cacat hukum, maka batal dari hukum, dan maka kepala desa itu harus diaktifkan kembali. Kalau seperti itu, ini bahaya kalau kepala desa yang datang ini, ibu-ibu, menghindar dari demo yang nanti, seperti ini. Jadi kalau, ya, kalau tadi kita perlindungan hukum, kita sepakat itu, tetapi, perlindungan hukum yang paling penting adalah solidaritas dari sekuruh kepala desa. itu harus diaktifkan kembali. Kalau solidaritas itu muncul, maka, ya, Bupati juga habis hati dalam menaikkan ke sekuruh. saya bilang, aduh, di saat itu kepala desa, tapi kalau 140 desa yang datang lebih rusaya, harus juga ini. Jadi, forum ini harus kurang. Jadi, rasa solidaritas itu harus tinggi. Jadi, SK Bukati, kapal 2021-2022, ini, maka, saat itu, forum, atau mengikuti perkembangan yang terjadi, solidaritas itu harus sudah mencukup. Bila perlu, datang ke sini. Datang di ruang pulau, bawah, kita harus berusaha. Jadi, berkaitan dengan pendampingan hukum, kalau hal dalam hal korupsi, itu baru. Kita sepakat. Ada perlindungan hukum dari bagian hukum. Kalau korupsi itu, kasat mata, kita melihat bahwa dia tidak melakukan korupsi. Tetapi kalau nyatanya, dia melakukan korupsi, pasti pendampingan hukum juga tidak. Langsung di-sail. Tetapi kalau dia, dia tidak melakukan korupsi, tetapi karena tekanan dan masyarakat, dan sebagainya, perlu ada pendampingan hukum. Apabila kalau ada penanganannya di, sudah di, kepolisian, atau di, kejaksaan, dan terakses di pengadilan, perlu ada pendampingan hukum dari, pemerintah dalam melingkirkan dalam bagian hukum. Pemerintah dalam bagian hukum, Ini mudah. Ini memberhentikan Bupal Desa sekarang, mudah. Tiga penghubungan, satu orang yang tidak sesenyalah Bupal Desa, dengan kutat demo, dalam diperkati yang, di dalam kawal pahal ketatang, pecah dia. Yang mau jadi? Ayo. Para nampak Bupal Desa, ini, memang menangkap Bupal Desa, dan Bupal Desa, dipilih ke rakyat. Sama-sama, itu yang memilih tiga. Itu yang disitu, berkontongan. Dalam perspektif, orang-orang itu, artinya, ada satu pemerintah yang disang, untuk memencet, oleh kawal kajian yang mendapat. Apakah terhubung? Dan kepolisian yang tidak datang, dan dia mengklarifikasi, saya kira ini, Pak Tohai. Ternyata kepolisiannya ada, cuma kawal hari ini, beliau punya nanti, hari ini kita berurusan dengan ini. Nanti kalau, mantan desanya, nanti kita bicara kemudian. Tapi ini hati-hati loh, dari BBMD. Karena kajian malam ini, besok pagi, Bupati Pecat, itu terlalu gampang. Ini, Pak Bupati, Bupati Desa Temur, Tama Pecat, karena dasar kajian, nah, yang mengkaji ini, yang berbahaya. Saya kira itu, pimpinan saya. Itu kan dalam arti bahwa, ketika orang melakukan aksi, ya kan, Bupati melaksanakan tugas kunjungan ke desa, dan sebagainya, lalu kemudian kembali, dia dihadang di tengah jalan, mendengarkan itu, lalu kemudian, besok pagi, bertemu masyarakat, langsung keluar di sekolah pemerintah. Itu artinya itu menjadi presiden buruk. Berarti tergesa-gesa dan menurut padusin tanpa kajiannya? Iya, kan harus proses dulu. Kita melihat dari rentang waktu, rentang waktunya itu kan terlalu singkat. Apakah memang seperti itu prosesnya? Terlalu cepat? Iya, mungkin kita, sehingga kalau dia, kalau itu tergesa-gesa, maka akan berpengaruh terhadap keputusannya, konsiderasinya seperti apa. Kalau padus, melihat dari kajian mata hukum, ini cacat, tadi padus sebut... Iya, saya katakan cacat, cacat hukum. Dasar pertimbangannya? Dasar pertimbangannya kan kita lihat dari berbagai dokumen yang disertakan dalam itu. Nah, kita ambil contoh yang real ya. Misalnya, kalau kita melihat dari jumlah yang penandatangan sebagai musuh tidak percaya pada kekola desa, lalu kemudian di situ kita melihat ada orang yang sudah meninggal, lalu kemudian tanda tangan. Apakah itu sebabnya? Orang yang sudah meninggal di tanggal 9. Tanggal 12 itu ada penandatanganan sebagai musuh itu. Dari banyak masyarakat. Dan di situ ada masyarakat ya, ada satu yang sudah meninggal. Tapi dia tanda tangan. Kalau kita melihat ini kan... Saya tidak mau katakan, itu manipulasi. Tapi kalau tercatat nama dan tanda tangan, itu jelas orang itu. Ini kan yang jadi permasalahan ini kan soal kebijakan kepala desa, kepemimpinan kepala desa tidak berkaitan langsung, atau tidak berubah-ubah langsung dengan, atau tidak terkait dengan masalah pidana dan sebagainya. Nah, ini yang pengalaman kita yang... Makanya saya mau pisahkan antara persoalan real dengan fakta-fakta yang mendukung untuk proses pemberhentian itu. Fakta real. Satu dokumen saja, kalau salah, tidak bisa. Itu dokumen kecacat hukum. Nah, ini tetapi kan... Lalu kemudian cacat dokumen yang cacat hukum dijadikan sebagai dokumen yang salah untuk pemberhentian itu. Tapi keputusannya kan sudah jalan. Nah, ini tergantung lain. Kita baru-baru ungkap hari ini di sini. Kalau misalnya yang mantan kepala desa datang-datang menyampaikan di sini, pasti kita akan berkaitan selesai panjang. Karena sampai saat ini yang bersangkut kita tidak datang. Tergisah dari prosesnya. Proses yang dilakukan secara tergisah-gisah tidak menutup kemungkinan bahwa proses itu bisa... Dikacat. Karena berbagai hal akan tidak dicermati secara baik. Ya, contohnya tadi kan ada orang yang dalam daftar tanda tangan itu di atas sudah tanda tangan, misalnya nomor 2 sudah tanda tangan, di nomor sekian, di penama ada lagi tanda tangan lagi. Itu beberapa orang itu yang saya lihat. Sedangkan lalu kemudian yang tadi orang meninggal. Belumlah kalau kita bicara bahwa mereka tidak tahu itu. yang menandatangannya itu sebenarnya mereka tidak tahu. Yang disampaikan ini nanti kamu terima BLT, ini nanti kamu dapat ini, ini kamu dapat ini. Jadi mestinya sebelum ambil keputusan pemecatan, dipanggil dulu. Pemerintah harus panggil dulu, Bupati panggil dulu. Jelas, dipanggil semua. Untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang terburuk yang kemudian membuat bahwa keputusannya akan diambil oleh Bupati itu cacat. Harus pastikan dulu itu. Harus dikaji lagi? Iya. Kalau keputusan, kalau kekala desa tersebut terkait langsung dengan kasus pidana, itu pun harus ada keputusan. Ya, itu kan harus ya. Dia harus tingkat dulu keputusan dan penjadinya. Dia mempunyai kekuatan hukum tetap. Baru kita, kan ases pradugat tak bersalah kan harus sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa yang bersafi kan bersalah. Semuanya ada. Kajian itu DPMD yang melakukan kajian, kemudian direkomendasi. Kajian itu ada oleh tim? Oleh tim. Bukan saja DPMD. Timnya siapa-siapa? Timnya siapa-siapa? Pak Sekedar, Aspektorat, Asisten, bagian hukum. Asisten berapa? Asisten. Tiga ya? Bidang pemerintah. Iya, iya. Ini DPMD menilai bahwa keputusan itu terlalu tergesa-gesa. Nah kan sesuai dengan peraturan ya, sesuai dengan peraturan, sebenarnya kan masih ada cengah. Misalnya pemerintian sementara, maka tidak itu yang dipakai. Jadi DPMD terus melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Jadi tahapan itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Pembinaan oleh Pak Kamat, Pak Kamat yang mantan sebelum Pak Peter Peterson. Dan itu ada teguran terpulis maupun teguran lisa. Itu sudah dibuat dan dilaporkan kepada Bupati Dalam Hal ini ke Dinas PMD. Jadi sudah, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Setelah tahun 2017. Bahkan sampai tahun 2017, Pak Peterson dan 2019 itu Pak Bupati Turun. Belum ada di hal ini. Maka pembinaan lebih lanjut. Nah soal ABD PMD mengetahui itu atau tidak? Itu kami tidak tahu. Kalau kami menerima masyarakat dalam satu paket, apa namanya, pernaman berkas. Soal nanti ada ini yang sudah meninggal atau belum, itu kami tidak tahu. Kalau kemarin sejauh catatan DPMD, berapa jumlah masyarakat yang mengirimkan menandatangani musuh tidak percaya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.